Halo teman-teman, bagaimana kamu? Saya harap kamu masih berfungsi dengan keluarga kamu, dengan keluarga kamu. Saya harap kamu memiliki Orchids di Blume sekarang, supaya kamu bisa menikmati hasilnya hot water dan gardening. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua, bersama keluarga tercinta. Apakah ada anggrek yang berbunga? Teman-teman semua, supaya kita bisa menikmati hasil dari kuaya kita dalam menanam dan juga berkebunnya. Oke, now here I have one Catlea Hybrid, this is from Taiwan Nursery. This is still a cross, not registered yet I think, a cross of Golden Rigao with Midomorn. I have posted about this Catlea before, but we have a different flower. Yes, it is a cross, so the result of the cross is still, we have many various flower. Karena ini masih silangan, kayaknya masih berubah-ubah ya warna ini ya. Karena bunganya ada juga bentuk tetapariannya. First of all, I don't smell any nice smell. Sayang banget pagi ini kok nggak ada ya? Udah berulang-ulang saya bauin, mengharapkan ada wangi-wangi seperti floral gitu, jadi ada wangi bunga, tapi ternyata nggak ada. Karena matahari nggak personal, jadi dia belum meneluarkan harumnya ya. I'm not sure it is visit because of the sun still not rising brightly. I will still hope that it will, it is giving a very nice scent. And we have a peach color here, almost very pale yellow. Kayaknya ini warna peach atau warna krem ya, karena ada sedikit warna kuning tapi pucat banget warna kuningnya di bagian sepple dan petal. But we have a very attractive leaf here, with a combination of yellow and also pink color there, but not a solid one ya. Warnanya itu nggak tegas, jadi warna putihnya nggak putih, warna kuningnya nggak kuning banget, kecuali di labilumnya lumayan lebih kuat warnanya ya. Labilumnya kombinasi dari warna kuning dan juga pink. Tapi sekali lagi pinknya juga nggak solid. Okay, it has such a pretty labilum here, very white. And when I touch it, I can feel the velvet material there. And I have two beautiful flowers here. And if you look at the plant, it is very jumbo size. Udah ukurannya udah jumbo banget ya. You can see the size of the leaf here from family with my hand. Lihat tuh daunnya ampun, gede banget ya. And also the new bulb here is already solid. And it is having only one leaf. And somehow I can see the Diana plant ya. You can see the catilia digbiananya ya. Seperti bentuk bulbnya, kemudian juga penampakan daunnya. Walaupun kalau daunnya sih berbeda karena daun digbiana cenderung agak roncing. tetapi anda bisa melihat digbiana di sini kerana saya dapat mengenai pattern bulb dan juga lip, tetapi tidak semua warna warna dari lip karena saya rasa digbiana memiliki jenis hampir tepung dan tepung ok, ini hanya menggunakan basket plastik dengan media charcoal tetapi ini adalah charcoal, jadi saya tidak suka Anda dapat melihat bahwa ini sangat sukar kalau arangnya kacah seperti ini bukan arang yang gumpala besar itu maka bikin kotor untuk bisa dilihat oh my god, maaf untuk helikopter, sangat sukar hahaha, sangat sukar ya mohon maaf, helikopternya lewat lagi dan ya, ini menggunakan kacah, ini hanya bagian fertilizer kantong teh itu berisi pupuk ya biasanya sudah banyak dijual teman-teman juga secara online saya pikir banyak vendor menjual ini sekarang di media sosial dan ya, ini adalah plant yang sangat sehat pokoknya sudah besar dan sehat ya saya tidak tahu jika saya akan melakukan kacah atau tidak karena saya tidak suka warna panas seperti ini karena saya kurang suka dengan warna yang cenderung puyeh atau pudar seperti ini ya tapi kalau lihat video-nya ya lumayan ya jadi, saya pikir saya akan menggunakan dan kita akan melakukan video lain lagi selanjutnya, anda bisa membaca ini adalah RLC Golden Regal dengan Mido Mour jadi, terima kasih telah menonton, teman-teman sampai jumpa di video lain lagi, bye